Bab 1 Ilmu Wajib Pebisnis Online Setiap pebisnis online wajib memiliki ilmu ini. Selamat datang di bab pertama buku ke-8 saya yang berjudul Easy Copywriting. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin terlebih dahulu bercerita kepada Anda tentang perjalanan saya dalam membangun bisnis online. Bangkrut, tarik kursi, dan duduk, santai saja. Saya ingin bercerita sebentar mengenai awal mula saya terjun di bisnis online. Begini ceritanya. Tahun 2012 adalah tahun kebangkrutan saya. Ya, tidak tanggung-tanggung, saya dinyatakan mengalami kerugian 7,7 miliar rupiah. Anda pembaca buku kedua saya yang berjudul 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula Pasti Tahu Cerita Ini. Saya bangkrut, saya bingung mau berbuat apa. Jujur kepala saya pusing, puyeng, stres, gelisah, tidak bisa tidur, dan dibayang-bayangi dengan ketakutan. Namun saya sadar, saya tidak mungkin seperti ini terus. Hingga pada akhirnya, saya memutuskan untuk bangkit dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Saat mencoba untuk bangkit, saya bertanya kepada salah satu kakak mentor saya. Kak, kira-kira bisnis apa ya yang bisa menghasilkan pendapatan 7,7 miliar per bulan? Sambil tersenyum, kakak mentor saya menjawab. Ya, kalau kakak tahu jawabannya, kakak pasti bisnis itu duluan dan gak akan memberitahu kamu. Duh, benar juga ya, sepertinya pertanyaan saya salah. Atau mungkin karena ketika itu saya benar-benar dalam keadaan stres. Sambil memikirkan solusinya, saya berusaha untuk berpikir jernih. Maka saya bertanya kepada diri saya sendiri. Dari mana datangnya uang untuk bisa mendapatkan uang 100 juta per bulan? Bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan kerugian-kerugian apa yang harus saya lakukan dan seterusnya? Otak saya terus berputar memikirkan jawaban tersebut. Sampai saya memuliskan kemungkinan-kemungkinan ini dalam sebuah kertas. Dari jawaban tersebut, saya memikirkan poin mana saja yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Inilah jawabannya. Kerja, gak mungkin. Uang ijasa saja saya gak punya. Hanya lulusan SMA. Lagian perusahaan mana yang mau menggaji dengan uang 100 juta per bulan untuk anak yang masih ingesan seperti saya? Maklum ketika itu usia saya masih 21 tahun. Bisnis, mungkin. Namun saya berpikir yang namanya bisnis kan berproses. Gak bisa instan untuk dicapai. Tapi walaupun demikian, ini masih mungkin saya lakukan. Jualan, mungkin. Pertanyaannya, jualan apa? Saya harus memikirkan ini dengan serius. Investasi, gak mungkin. Karena saya masih trauma. Maksud saya rugi gara-gara ikut investasi bodong. Cari pinjaman. Gak mungkin. Mana mungkin membayar hutang dengan berhutang. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Gak akan pernah selesai dan bukan solusi. Minta-minta, gak mungkin. Ini mental miskin banget. Gak banget deh. Ikut undian. Gak mungkin. Ini namanya mengundi nasib. Gak lah. Dosa. Jual aset. Mungkin. Kebetulan ketika itu, ada mobil dan beberapa bisnis yang propertinya bisa saya jual. Pertanyaannya, apakah ini bisa menyelesaikan sampai benar-benar selesai atau hanya sementara saja? Dari hasil perlindungan tersebut, akhirnya saya memiliki jawaban yang memungkinkan dan memberikan solusi jangka panjang. Yaitu bisnis dan jualan. Jualan. Mulai bangkit. Pertanyaannya, bisnis apa dan jualan apa? Saya kembali memutar otak. Tanpa perlu berlama-lama, akhirnya saya menemukan jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah jual apa yang bisa saya jual. Yang penting jadi duit dan bisa bertahan hidup. Maka setelah itu, saya mulai menjual apa yang sekiranya bisa saya jual. Mulai dari menjual makanan, pakaian, buku, tiket seminar, obat-obatan, dan lain-lain. Sekilas terlihat mustahil menyelesaikan kerugian bermilyar-milyar dengan jenis bisnis yang racehan. Dan itu memang benar, mustahil. Untung saya punya iman. Saya yakin bahwa tidak ada yang mustahil dihadapan Allah. Tugas saya ketika itu hanya yakin, yakin, dan yakin. Bergerak, bergerak, dan terus bergerak, walaupun solusi real belum sama sekali terlihat. Saya bangkrut, kita boleh kehilangan seluruh harta kita, tapi kita tidak boleh kehilangan keyakinan kita kepadanya. Awal mula bisnis online, sambil berjualan yang sifatnya racehan, saya terpikir untuk menulis buku. Bisa Anda bayangkan, pas bangkrut, malah menulis buku. Itu kebutuhan, kawan. Saya akhirnya menulis buku tentang cerita pengalaman gagal saya. Saya ceritakan bagaimana saya bisa bangkrut dan apa saja kesalahan yang telah saya lakukan. Tujuannya satu, agar kawan-kawan pengusaha di Indonesia tidak melakukan apa yang saya lakukan. Itu sebuah kesalahan fatal, tepatnya sebuah kebodohan. Setelah buku tersebut selesai, saya akhirnya memiliki produk baru untuk saya jual. Ya betul, buku. Akhirnya, saya pun dengan penuh energi memasakkan buku tersebut sendirian, tanpa masuk toko buku manapun di Indonesia. Ketika berjualan, saya mencoba mempelajari berbagai jenis media online untuk dijadikan media promosi. Mulai dari Facebook, Twitter, Blackberry, website, dan lain-lain. Tapi mungkin karena otak saya berputar cukup lambat, akhirnya saya hanya memfokuskan pada satu media saja, yaitu Blackberry. Kebetulan, ketika itu, saya memiliki satu Blackberry dengan tipe Gemini. Lumayanlah buat jualan. Setelah mencoba mengulik dan mempelajari selup-pelup Blackberry, akhirnya saya mulai berjualan menggunakan media tersebut. Tak hanya buku, tapi juga produk-produk lainnya. Waktu demi waktu saya lalui. Akhirnya, saya mulai mendapatkan hasilnya. Alhasil, saya pernah menjual produk makanan ringan sebanyak 1.500 piece hanya dalam waktu satu minggu bermodalkan Blackberry. Saya pun pernah menjual 5.000 eksemplar buku hanya bermodalkan Blackberry. Alhamdulillah laris. Setelah mulai menemukan tambang uang di Blackberry, kemudian saya mempelajari media online lainnya, yaitu Twitter. Saya melihat dan mengamati orang-orang yang menggunakan Twitter. Bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dari Twitter, membangun personal branding di Twitter, dan mendapatkan puluhan ribu follower di Twitter. Perlahan tapi pasti, saya mulai menemukan polanya. Akhirnya, akun Twitter saya, atewaekaprayoga, followersnya terus tumbuh sampai sekarang. Call saya bahkan tembus angka 77. Alhasil, saya pun mulai menemukan bagaimana caranya mencari uang dari Twitter. Terlalu nyaman mempelajari dunia Twitter, saya sampai lupa mempelajari media online lainnya. Akhirnya, saya pun sedikit demi sedikit mempelajari media online lainnya seperti YouTube, Facebook, website, email, marketplace, Instagram, pet, lain, dan lain-lain. Inilah awal mula cerita saya berjualan online. Akhirnya, pola sudah ditemukan. Bila saya harus mengungkapkan, saya sebenarnya sangat gaptek. Tapi saya tahu, itu hanya ada dalam pikiran saya saja. Jika saya tekun belajar, maka saya pun akan menemukan polanya. Saya terus belajar, belajar, dan belajar. Bagi saya pribadi, belajar adalah sebuah kebutuhan. Itu benar-benar saya rasakan. Akhirnya, saya mulai menemukan polanya. Saya mulai mengetahui dan merasakan bagaimana caranya mendapatkan uang dari Blackberry, Twitter, Facebook, dan email. Itu benar-benar saya rasakan sampai sekarang. Saya pernah tembus omset 100 juta modal Blackberry. Saya pernah mendapatkan omset 158 juta hanya dalam satu hari modal Facebook. Saya pernah mendapatkan untung 166,7 juta hanya dalam lima hari modal Twitter. Saya pernah menjual ribuan produk dalam seketika hanya bermodalkan email. Bahkan ketika semuanya saya gunakan, saya pernah tembus omset miliaran rupiah hanya dalam tiga bulan saja. Alhasil pola sudah ditemukan. Namun Anda jangan percaya dengan kata-kata saya sebelum Anda sendiri benar-benar membuktikan dan merasakannya. Temukan pola sukses Anda sendiri. Syaratnya, tekun gila-gilaan dan action gila-gilaan. Pedagang online versus pebisnis online Ketika saya mulai merasa bahwa saya menemukan polanya, terjadi keanehan dalam diri saya. Maksudnya, kok semakin banyak orderan, saya malah semakin sibuk begini. Ada apa ya? Kira-kira kalau Anda jadi mentor saya, apa salah saya? Ya, betul sekali. Ternyata saya terlalu fokus meng-handle segalanya sendirian. Saya malah jadi pedagang online. Promosi sendiri, handle orderan sendiri, packing-packing sendiri. Pokoknya semua dikerjakan sebelah sendiri. Bahkan karyawan pun nggak punya. Saya jadi bingung. Padahal awalnya saya jadi pengusaha karena ingin bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kok malah begini ya? Di mana letak kebermanfaatan kalau merekrut karyawan saja nggak mau? Akhirnya, saya mulai mengubah pola pikir dan cara main saya dalam bisnis. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya mulai mempelajari seluk-beluk dunia online secara detail. Dari mana uang datang, bagaimana mekanismenya, cara mainnya, dan lain-lain. Kedua, saya mulai merekrut karyawan dan tim. Mereka akan membantu saya untuk meng-handle hal-hal yang sifatnya teknis dan operasional. Yang ketiga, saya mulai membangun sistem. Saya memikirkan bagaimana bisnis saya bisa berjalan tanpa kehadiran saya. Saya mulai membuat berbagai SOB, KPI, Job Desk, Action Plain, Target, dan lain-lain. Dari ketiga hal tersebut, dua hal berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal yang membuat saya sulit melepaskannya, yaitu mempelajari seluk-beluk dunia online secara detail. Ya, keinginan saya untuk belajar dunia online terlalu sulit untuk dihentikan. Sampai-sampai, saya tidak bisa memikirkan bisnis saya secara keseluruhan, karena hanya berfokus pada hal-hal teknis. Sampai pada akhirnya, saya mendengarkan sebuah audio dari guru saya yang berjudul, yang berbunyi kurang lebih intinya adalah seperti ini. Pengusaha itu fokus ke bisnis, bukan ke teknis. Selama ini, saya memang terlalu fokus ke teknis. Hal-hal teknis di dunia online saya kerjakan sendiri. Ngetweet, buat status, ngeblase email, riset, iklan Facebook ads, cari prospek, handle complain, dan lain-lain. Pokoknya, hal-hal yang sifatnya teknis saya lakukan dengan serius, padahal ini bukan tugas utama saya sebagai bisnis owner. Sekali lagi, tugas bisnis owner adalah memikirkan bisnis, bukan hal-hal teknis. Akhirnya, saya merekrut tim dan berpartner dengan orang-orang yang jago secara teknis. Mereka paham tentang CIO, Facebook ads, riset, membuat toko online, optimasi YouTube, develop website, dan lain-lain. Namun, apakah itu artinya saya tidak bisa melakukannya? Tidak begitu. Justru, saya sangat bersyukur dapat memahami itu semua, sedikit demi sedikit. Namun, gara-gara saya tersayat dengan quote di atas, saya menahan diri untuk tidak mendalami CIO, Facebook ads, riset, optimasi, dan hal-hal teknis lainnya di dunia online. Saya khawatir, saya terlalu senang mendalami ilmu-ilmu tersebut dan melupakan bisnis yang sedang saya bangun secara keseluruhan. Apakah itu artinya saya tidak boleh mendalami ilmu-ilmu tersebut? Tentu boleh, jika passion Anda di dunia internet marketing, mau tidak mau Anda harus memahami hal-hal tersebut. Kenapa? Karena memang itulah pekerjaannya. Bahkan sahabat-sahabat saya pun yang kini tekun dan menggeluti dunia internet marketing, banyak sekali yang sukses dan menghasilkan. Kuncinya tergantung dari keinginan Anda ingin menjadi apa, bisnis owner atau internet marketer. Terlihat sama, tapi sangat berbeda. Lalu, sebagai bisnis owner, apa dong yang harus Anda pahami agar bisnis online Anda berjalan dengan baik? Apa saja ilmu yang wajib Anda memiliki, seperti yang dimaksud dalam judul di atas? Ini dia jawabannya. Cara mendapatkan uang di dunia online. Setelah saya tahu bahwa saya harus fokus ke bisnis, bukan ke teknis, maka saya benar-benar mempelajari bisnis skill yang harus dimiliki dalam dunia online. Tentu ini yang dinanti-nantikan oleh Anda. Dari mana uang datang? Bagaimana cara mendatangkan pembeli? Bagaimana agar mereka dengan senang hati membeli tanpa paksaan? Bagaimana agar mereka menjadi customer tetap dan loyal kepada Anda? Bagaimana agar mereka mereferensikan produk Anda ke teman-temannya? Dan lain-lain. Akhirnya, setelah saya belajar dari orang-orang yang terbaik di bidangnya dan merasakan sendiri hasilnya, inilah tiga hal yang harus Anda pikirkan sebagai bisnis owner. Apakah Anda memahami gambar di atas? Yes, itulah yang harus Anda pahami ketika terjun dalam bisnis online. Ilmu ini wajib dimiliki. Berikut adalah penjelasannya. Traffic, berbicara tentang seberapa banyak orang yang mengunjungi website atau toko online Anda. Pikirkan bagaimana caranya orang-orang mau berbondong-bondong setiap harinya untuk mengunjungi website Anda sehingga trafficnya tinggi. Anda bisa menggunakan tiga sumber traffic, organic traffic, pay traffic, dan direct traffic. Anda bisa mempelajari tiga sumber traffic ini dari para internet marketer, karena mereka adalah jagoannya. Conversion, ini membahas tentang seberapa banyak orang, yaitu traffic atau visitor atau prospek yang mengunjungi website atau toko online Anda. Pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk Anda. Disinilah pentingnya ilmu copywriting dan teknik closing. Soal copywriting, Anda akan mempelajari dalam buku ini. Perihal teknik closing, Anda bisa mempelajarinya dari buku kelima saya yang berjudul 30 Hari Jago Jualan. Relationship, ini berbicara tentang seberapa hebat Anda membangun hubungan dengan database Anda. Baik prospek, calon pembeli, maupun buyer pembeli. Inilah yang sering dilupakan oleh seorang bisnis owner. Seringkali mereka hanya menginginkan hasilnya instan. Jatuhnya adalah hit and run. Jika sudah closing, ya sudah. Padahal seharusnya tidak demikian. Anda harus membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Anda harus membuat mereka benar-benar loyal kepada Anda. Tujuannya adalah agar mereka repeat order, beli dan beli lagi. Upsell, beli lebih banyak. Dan melakukan referral atau merekomendasikan produk Anda ke teman-temannya. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami 3 poin penting ini dalam bisnis online? Prediksi saya Anda masih bingung. Dalam buku ini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Karena jika saya membahasnya secara detail, buku yang sedang Anda baca ini bisa setebal kamus Bahasa Inggris Indonesia. Fokus bahasan saya kali ini adalah pada bagian conversion. Membangun kolam ikan Saya tahu Anda penasaran bagaimana penjelasan 3 poin di atas yang baru saja saya jelaskan dengan penjelasan yang tidak jelas. Baiklah, karena saya ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada Anda, maka saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Untuk mengudahkan dalam penjelasan, saya akan menggunakan analogi kolam ikan. Apa itu kolam ikan? Kolam ikan adalah tempat di mana Anda mengumpulkan leads atau prospek calon pembeli dan juga buyer atau pembeli Anda. Jika saat ini Anda sudah membangunnya, saya ucapkan selamat karena langkah Anda sudah sangat tepat. Jika saat ini Anda belum memulainya, karena mungkin baru mengetahuinya, jangan khawatir. Semoga penjelasan saya memberikan pencerahan kepada Anda. Alhasil, jika Anda mampu membangun kolam ikan dengan baik, maka jangan salahkan saya jika Anda mampu meraup untung dan omset yang tinggi setiap kali Anda berjualan. Ini sebenarnya rahasia kenapa saya bisa closing 158 juta dalam sehari. Ini pula yang membuat saya mampu closing 272 juta di hari berikutnya. Setiap hari closing puluhan bahkan ratusan juta berkali-kali dan terus terulang gara-gara ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, lalu apa persisnya yang harus Anda lakukan? Oke, inilah tahapan yang harus Anda lakukan. Buat kolam. Perlu saya tekankan sekali lagi, kolam adalah tempat masuknya database ke dalam perusahaan Anda. Ada empat kolam yang harus Anda buat. Yang pertama, untuk mengumpulkan alamat email. Anda bisa mengumpulkan database alamat email prospek dan buyer dalam sebuah mesin autoresponder email. Seperti GetResponse, Aweber, Moldchimp, dan lain-lain. Mana yang paling bagus? Tergantung. Setiap autoresponder mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan Anda cari tahu sendiri dan tentukan pilihan Anda. Yang terpenting, segera lakukan sekarang. Yang kedua, untuk mengumpulkan PIN BB. Anda bisa mengumpulkan database PIN BB prospek dan buyer menggunakan BlackBerry, Android, atau iPhone. Intinya adalah Anda dan mereka terakses dalam sebuah aplikasi BlackBerry Messenger dalam handphone yang digunakan. Yang ketiga, untuk mengumpulkan member grup Facebook. Anda mengumpulkan akun-akun Facebook prospek dan buyer melalui grup Facebook khusus yang Anda buat. Ini tentu sangat mudah dilakukan. Tinggal buka Facebook dan create group. Masukkan mereka dalam grup yang telah Anda buat. Yang keempat, untuk mengumpulkan nomor handphone. Anda bisa mengumpulkan data nomor handphone mereka melalui autoresponder SMS. Anda bisa membeli aplikasinya dengan mencarinya di Google. Masukkan ikan ke dalam kolam. Sekarang Anda sudah membuat kolamnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar orang-orang mau memberikan database mereka kepada Anda melalui kolam-kolam tersebut? Itu kan yang Anda pikirkan? Begini, sebelum saya memberitahu caranya, Anda harus tahu terlebih dahulu motif orang mau secara sadar memberikan datanya kepada Anda. Ingin belajar Mereka ingin belajar dari Anda. Bisa jadi, Anda dianggap ahli oleh mereka. Anda memiliki authority yang tinggi. Mereka benar-benar ingin menguras ilmu Anda. Caranya, Anda bisa memberikan ibu gratis kepada mereka. Maka dengan begitu, Anda akan mendapatkan database dari mereka. Suka dengan topik pembahasan Mereka menyukai topik pembahasan yang sering Anda bahas dalam forum, website, atau sosmed. Karena ingin berlangganan dengan Anda dan tidak ingin. Karena ingin berlanggan dengan Anda dan tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan newsletter atau tips-tips dari Anda, akhirnya mereka dengan senang hati memberikan database-nya kepada Anda. Ada penawaran spesial. Mereka menginginkan penawaran spesial yang Anda tawarkan. Entah itu berupa diskon, kupon, voucher, atau ikut webinar gratis, dan lain-lain. Itu semua disebut dengan lead magnet. Pikirkan apa yang menjadi daya tarik orang lain sehingga ingin dan sukarela memberikan database-nya kepada Anda. Berikut adalah contoh penampakan yang dilakukan yang dilakukan oleh Zalora dalam menarik database kita. Ini pula yang dilakukan oleh saya dan tim billionaire store untuk mendapatkan database orang-orang di Indonesia. Kunci sukses dalam memasukkan ikan ke kolam adalah Anda harus memberikan benefit terlebih dahulu kepada mereka yang menjadi target market Anda. Gunakan prinsip timbal balik. Beri dulu, baru terima. Kasih sesuatu dulu ke mereka, baru Anda akan menerima database mereka. Kasih makan. Apa yang Anda lakukan setelah mendapatkan ikan? Banyak orang melakukan hal yang salah pada tahapan ketiga. Biasanya mereka mendapatkan banyak ikan. Mereka langsung pancing satu per satu. Ini salah. Lantas apa yang harus Anda lakukan? Anda harus kasih makan mereka terlebih dahulu. Caranya, sering-sering memberikan edukasi dan tips-tips bermanfaat. Berikan value, value, dan value. Jangan dulu jualan. Ini adalah langkah awal Anda membangun relationship dengan mereka. Ingat selalu prinsip ini sampai kapanpun. Dalam jualan online, prinsipnya sederhana. Sharing-sharing dahulu, selling-sharing kemudian. Ya, betul sekali. Anda harus memberikan makan mereka dengan cara memberikan sharing rutin. Dengan mereka terkait hal-hal yang mereka sukai dan butuhkan. Tujuannya adalah membangun authority, menjalin kedekatan, dan pastinya menciptakan trust. Ingat, dalam jualan, trust adalah segalanya. Pancing atau jaring? Inilah saatnya Anda memancing ikan-ikan yang ada. Ya, pancing ikan-ikan Anda lebih tepatnya jaring. Saya ingatkan Anda dari sekarang, biasanya jika terlalu sering sharing atau berbagi, seringkali kita lupa selling atau jualan. Ingat, tujuan utama melakukan ini semua adalah bisnis. Yes, bisnis. Harus menghasilkan, harus jadi uang. Jika tahapan-tahapan di atas Anda lakukan dengan baik, maka jangan aneh kalau setiap jualan Anda akhirnya bisa laris manis setanjung kimpul. Inilah rahasianya. Peran copywriting Dimanakah peran copywriting? Sadar, tidak sadar? Saya baru saja menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana mendatangkan traffic, prospek, leads, dan buyer yang sangat potensial dalam bisnis Anda. Di sana saya belum sama sekali menjelaskan tentang bagaimana Anda jualan dan mengedukasi mereka. Saya belum membahasnya. Kenapa? Karena itu semua adalah peran copywriting. Coba Anda perhatikan bagian conversion dalam kasus membangun kolam ikan tersebut. Copywriting berperan untuk meyakinkan orang-orang sehingga mereka mau memberikan database-nya kepada Anda. Membuat penawaran yang Anda cantumkan dalam landing pick atau squeeze pick yang Anda gunakan untuk memasukkan ikan-ikan ke dalam kolam Anda. Menyusun newsletter atau tips-tips yang Anda berikan kepada mereka saat sharing. memastikan ikan-ikan Anda betah dan benar-benar siap menerima penawaran promosi dari Anda. Tak hanya itu, copywriting akan membantu Anda untuk mengkonversi prospek menjadi pembeli, memperbanyak afraid sell, mengedukasi customer, mendapatkan referensi dari customer lama, mencari tim penjualan baik grup pariseller, dropshipper, agen, atau distributor, dan lain-lain. Itulah peran copywriting dalam bisnis Anda. Tugas Anda sangat banyak, cek saja poin-poin di atas. Itulah sejatinya yang harus Anda pikirkan sebagai business owner. Action pertama Anda. Setelah Anda membaca bab satu buku ini, tugas Anda yang paling utama adalah mengubah mindset Anda tentang bisnis online. Setelah itu, barulah Anda memikirkan strategi apa yang paling tepat dalam membesarkan bisnis Anda. Coba berikan saya jawaban. Kapan Anda akan mulai membangun kolam ikan Anda sendiri? kapan Anda akan mulai membangun kolam ikan Anda sendiri? Kapan Anda akan mulai membangun kolam ikan Anda sendiri? Kapan Anda akan mulai membangun kolam ikan Anda sendiri? Kapan Anda akan mulai membangun kolam ikan Anda sendiri? Loh, kepertanyaannya sama Ya, karena saya ingin memastikan jawaban Anda adalah sekarang Bukan besok atau nanti Penundana adalah awal dari keterpurukan Bagaimana, apakah Anda sudah mendapatkan pelajaran berharga di bab pertama buku ini? Tenang, ini baru saja permulaan Masih ada segudang ilmu dan pengetahuan yang akan mengubah bisnis Anda Setelah Anda membaca dan mempraktikan isi buku ini seluruhnya